Ketika bekerja di sebuah pabrik, para karyawan harus siap bekerja menggunakan mesin-mesin besar. Mesin-mesin tersebut memang sangat memudahkan dalam bekerja. Namun tak jarang pula terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan mesin-mesin besar tersebut. Seperti yang terpantau dalam unggahan di akun media sosial pada Jumat 17 Juni 2022. Awalnya terlihat dua orang karyawan pria, yang sedang berada di depan sebuah mesin penghancur sisa bahan. Mereka tampak cekatan memasukkan benda-benda yang akan dihancurkan ke dalam mesin tersebut. Namun tiba-tiba saja terjadi hal yang tak terduga, pekerja yang berada di sisi kiri tiba-tiba ikut tersedot mesin yang dimulai dari bagian kakinya. Akibat daya sedot mesin yang kencang, pria itu terus tersedot, meski teman di sampingnya sudah berusaha menariknya. Bahkan karena berusaha memegangi temannya yang keseluruhan badannya sudah masuk ke dalam mesin, karyawan di sebelah kanan sampai harus berpegangan di bagian luar mesin. Untunglah tak lama kemudian, mesin tersebut mati dan secara otomatis berhenti menyedot. Setelah itu muncul seorang pria lain berkaos hitam, yang sepertinya berjasa dalam mematikan mesin, kemudian segera membantu teman-temannya yang tengah kesulitan. Karyawan yang masuk ke dalam mesin akhirnya bisa tertolong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!